Bismillahirrahmanirrahim Qalal musallif rahimullahu ta'ala Wa nafa'ana mi ulu mihi fit darayin amin Kemudian sifat yang ke-13 Adalah sifat kalamun, kalam Kalam artinya berkata-kata Maka mustahil Allah itu kelup Kelup itu bisuk Dalilnya firman Allah ta'ala Wa kallamallahu musa takliman Artinya berkata-kata Allah ta'ala Akan nabiullah musa Akan sempurna kata adanya Nah disini kita belajar insyaallah malam ini Bepandir masalah kalam Jadi kalam itu artinya berkata-kata Nah cuma berkata-kata Allah Bepandirnya Allah Kada sama lawan Bepandirnya kita Bepandirnya kita Ada huruf, ada suara Kalau kalamnya Allah Kada ada huruf, kada ada suara Guru Al-Quran Al-Quran itu kalam Allah Cuma kalam Allah Bentuk kalam labzi Kalam labzi itu Yang diturunkan lawan nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ada pun kalam yang dimakna sifat Kalam dimakna sifat Kan sifat kalam ya Sifat Allah adalah kalam Nah kalam itu Tidak ada huruf, tidak ada suara Jadi membicarakan masalah kalam ini Oleh karena itu Ulama-ulama banyak memandir masalah kalam Sampai-sampai ilmu tawhid itu disebut ilmu Ilmu kalam Karena ulama banyak memandir Membahas masalah kalam Guru Kaya apa guru Kalam Allah itu Kada ada huruf Kada ada suara Kaya apa nabi Musa Memaham Kaya apa nabi Muhammad Isra Mi'rat Memaham Kalam Allah Kada ada huruf Kada ada suara Mudah malam ini paham Malam ini paham Sama ini ya Kalam itu kan bahasa Arab Kalamun Artinya berkata-kata Nah kalam itu Kalau kita cari arti Kalam itu ada empat dolar Jadi ada empat Makna kalam Insya Allah Kaya paham Kalam Allah paham Nomor satu Ada kalam itu Menurut Ulama Nahhu Jadi kalau bahasa Arabnya Al-Kalam Indah Nahwiin Kalam menurut Ulama Nahhu Ini karena Besasar aja Lawan kalam Allah lah Kita belajar Mulai bawah Naik ke atas Ini karena Insya Allah paham Kalam Tuhan itu Kada ada huruf Kada ada suara Kita belajar Nomor satu Kalam menurut Kacamata Ulama Nahhu Kita belajar Nahhu Nah kalam menurut Ulama Nahhu Adalah Al-Kalamu Hualabzul Murak Kabul Mupidubil Wade'i Kalam itu Lapas Yang tersusun Yang memberi Paidah Dengan bahasa Bahasa Arab Oleh karena itu Sekurang-kurang Kalam itu Dua kalimat Dua kalimat Jadi Mundu Kurang pada Dua kalimat Kada kalam Mumpama Zaidun Kaimun Nah tuh kalam Kama Zaidun Nah tuh kalam Jadi panjang nih Nyakinnya Sasar berkurang Sasar berhilang Ulun Handak menerangkan Kalam Allah tuh Kadidah huruf Bahkan Kadidah suara Kita mulai Nahhu Mulai Nahhu Kacamata Ilmu Nahhu Ini kakak Nakan memunduk Tahu di Nahhu Jadi Kalam menurut Ulama Nahhu Lapas Yang tersusun Dua kalimat Panjang loh Dua kalimat tuh Zaidun Kaimun Ya kah Pintah Zaid berdiri Kama Jaidun Zaid telah berdiri Jadi kalimat itu Namanya kah Kalam Kalam Ujar Ulama Nahhu Pintah Mudah anak-anak kita Ketujuh belajar ilmu alat Amin Panting banget Ilmu Nahhu tuh Panting Anahu Hairul Karini Ilmu Nahhu itu Sepaling bagus Kawan Nah pegerang Karena munya di rumah Seorangan Buka kitab Eh ya Buka kitab Risalah Khusyariah Buka kitab Macam-macam Mungkin Kada ben Nahhu Kita kadang Kalau membaca Jadi Sepaling bagus Kawan Adalah ilmu Ilmu Nahhu Nah jadi Mudah-mudahan Anak cucu kita Mudah bisa membaca Kitab Amin Ya Allah Kita bisa membaca Kitab Nahhu Cuma terkadang Kita jadi guru Nahhu Kita jadi guru Nahhu Berat juga Jadi guru Nahhu Berat Karena munya Saruan Rajin Isra Ne'erat Maulid Munya Mau duduk-duduk Bisa takuni Orang beris Guru Anwar Enggih Pian Ini kan Bunyi Harat Ilmu Nahhu Bunyi Bunyinya Bunyi Bunyi Tanotong Kosong Nyaring Bunyinya Gitu Medah kosong Juga Anu Pian Ini Lu dengar Ilmu Nahhu Ilmu Sarat Matik Belegah Bunyinya Harat Nih Bunyi Bunyinya Haja Umpat Betakun Guru Anur Lah Boleh Ini kisah Kalang Ini kisah Kalang Nih Jelun Boleh Menye Depat Dipadahkan Ada Kalau Guru Kita Membaca Di retip Atas Yallahu Biha Yallahu Biha Yallahu Bihusnil Khatimah Yallahu Yallahu Biha Lawan Gurua Imbah Betahlil Imbah Betahlil Itu Guru Ada Kalau Kita Apa Ya Allah Ya Allah Kenapa Rajan Kenapa Kenapa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Adalah Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Yang ditakunakan Guru Ini Mengapa Kita Pas Kita Imbah Betahlil Itu Alib Di Allah Tentang Dibaca Kan Baca Ya Allah Ada Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Sedangkan Yallahu Biha Yallahu 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 Biha Nah Jurni Kepuhunan Nah Ini kan Guru Nah Nah Jurni Kepuhunan Kepuhunan Lulun Padahal Lulun Guru Nahu Imung Benat Mengapa Garang Mun Ada Orang Betakun Piki Ulun Kawa Beilak Ampun Maaf Lah Julun Pian Betakun Piki Salah Pian Ulun Guru Nahu Cariakan Guru Piki Jadi Ulun Kawa Meliong Kakan Guru Nahu Pas Karena Beris Karena Kepala Am Ginta Jadi Alhamdulillah Berkat Belajar Berkat Belajar Pujar Ulun Bujur Jadi Kada Duanya Alib Di Allah Alib Di Allah Itu Terbagi Dua Pendapat Imam Sibawahi Sibawahi Nang ahli Nahu Pendapat Imam Sibawahi Alib Di Allah Adalah Hamjah Wasal Hamjah Wasal Pendapat Imam Khalil Bin Ahmad Khalil Bin Ahmad Itu Gurunya Imam Sibawahi Jadi Guru Lawan Murid Bebida Pendapat Imam Khalil Bin Ahmad Alib Di Allah Adalah Hamjah Hamjah Koto Hamjah Koto Berarti Munya Hamjah Koto Dibaca Kalau Hamjah Wasal Dirait Kan Wasal Itu Kan Merait Nah Dintol Dapat Kita Oleh karena itu Ketika kita Belajar Usul Fikih Imam Sibawahi Sama ini Al Ismul Ngupradu Al Nya Bilam Ismul Muprad Yang Dima'rifahkan Dengan Lam Kalau Imam Halil Sama ini Al Ismul Mupradu Al Mu'arrafu Bil Alib Wal Lam Betambah Alib Wal Lam Lil Am Sudah Faham Jadi Sama ini Mun Ada Orang Membaca Ya Allahu Biha 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 Bujur Pendapat Siapa Pendapat Imam Sibawai Mun Ada Orang Tuntung Lailah Betahlil Kenapa Tadi Buntung Ya 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 Allahu Ya Allah 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 Allah Mengapa Allahnya dibaca Berarti Umpat Hamjah Kapok Pendapat Imam Khalil Bin Ahmad Berarti Kada Duanya Bu Bujur Nang Kada Bujur Betampar Itu Jadi Kita Alhamdulillah Berkat Belajar Cuma Ulun Ada Ada Orang Membawa Kartas Kada Berberis Guru Anur Jare Pian Jolun Dengar Harap Nah Jolun Bunyinya Anur Jolun Minta Baca Akan Pang Nampang Ini Kada Berberis Kada Berberis Ini Jolun Baca Makana Makana Kauluka Inaka Waliun Makana Kauluka Inaka Waliun Salah Guru Wajar Nah Jolun Orang Menyalahkan Ulun Iya Jolun Iya Itu Hujur Makana Kauluka Inaka Waliun Hujur Makana Kauluka Inaka Waliun Ya Allah Tidaklah Perkataan Engkau Bahwasanya Engkau Seorang Wali Makana Kauluka Inaka Salah Guru Salah Ujur Ulun Nang Bujur Kayak Apa Nang Bujur Itu Guru Bacaannya Makan Kulak Inak Waliun Astagfirullah Malayu Sekalinya Ulun Ini Rabeh Se-Arab Makana Makana Kauluka Inaka Waliun Sekalinya Bacaannya Makan Kulak Inak Waliun Astagfirullah Jadi Alhasil Sama Ini Kalam Secara Nahu Beberapa Kalimat Panjang Kalimatnya Panjang Ini Alhan pada Berhuruf Alhan pada Besuara Paling Kurang Dua Kalimat Ada Beberapa Kalimat Itu Kalam Ujur Nah Nah Behandap 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 Kedua Ada Kalam Menurut Pukaha Fiki 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 Cari Masalah Sembahyang Ada Pembatal Sembahyang Bepandir 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 Di dalam Sembahyang Orang Nang Bepandir Di dalam Sembahyang Betal Omong Kalam Betal Ternyata Di dalam Fiki Tadi Nah Nahu Ini Behandap Nek Sekurang Kurang Behandir Menurut Ulama Ulama Fiki Adalah Satu Huruf Tadi kan Kalimat Sudah Mulai Behilang Sudah Satu Huruf Mempunyai Arti Atau Dua Huruf Kedada Arti Waka Yaki Amarnya Ki Waliyah Yali Amarnya Li Jadi Ada Sembahyang Ki Tasambet Ki Ki Itu Pelihara Oleh Engkau Wikayah Wakayaki Wikayatan Amarnya Ki Tasambet Ki Ki Itu artinya Pelihara Betal Sembahyang Hukum Napa Pikih Hukum Bepandir Berarti Umum Secara Pikih Satu Satu Huruf Satu Huruf Umum Secara Naho Dua Kalimat Kalimat Itu kan Beberapa Huruf Ini Ulun Hendak Mahilang Kalam Kita Percaya Kalam Allah Kedada Huruf Pada Suara Atau Dua Huruf Biar Kedada Berarti Betal Oleh Karena Itu Jaga Jagamun Kita Kesulitan Kesulitan Kita Makan Ayam Napa Memang Bisa Kesulitan Ayam Lain Duit Kesulitan Makan Ayam Apalagi Daging Apalagi Takajel Digigit Urap Takajel Urap Di pengantin Makan Urap Misalnya Takajel Bepandir Lawan Kawan Madak Lucu Turing Jelun Saurang Misalnya Urap Takajel Rupanya Sembah Yang Berasa Berasa Lalu Dicungkil Cungkil Uleh Ilar Keluar Nang si Daging Nang si Ayam Nang si Urap Urap Keluar Lalu Diludahkan Tuh Batal Tuh Itu Tiga Huruf Tuh Tuh Hati 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 Bener Tuh Jadi Mun Ada Kesulitan Jangan Diludahkan Sampai Keluar Huruf Jadi Kayak Caranya Tunjul Lawan Gigi Keluar Kapit Lawan Bibir Angkat Lawan Tangan Sampai Itu caranya Jadi Ulun-ulang Kalau Kalau Rakam Lawan Ilat Kapit Lawan Bibir Angkat Lawan Tangan Jangan Jangan Melacu Masa Jadah kawan Marek Kawan Cucuk Sujud Lingut Lingut Ada Ini Ini Wahin Sampai Yang Menguap Betuk Jangan Dilakonakan Bisa Betel Wahin Itu Pandir Betel Sampai Ada Orang Wahin Sampai Itu Kak Jakannya Hacis Kan Normal Menyambat Wahin Betel Menguap Jangan Dilakonakan Betel Betuk Dintu Jua Jadi Hati-hati Keluar Huruf Mau Dua Huruf Keluar Pada Muntong Berarti Betel Satu Huruf Berarti Hanya Betel Bahalus Kalau Ulur Naik Kan Nomor Tiga Ada Kalam Secara Lugat Nah Ini Lugat Ini Mulai Hilang Huruf Suara Ada Kalam Menurut Lugat Ujar Imam Farah Imam Farah Itu Muridnya Imam Kisai Ada Kira 7 Imam Kisai Imam Kisai Itu Ada Bisi Murid Namanya Imam Farah Ini Ahli Ahli Nahuk Ahli 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 Kirra'at Ahli Nahuk Karena Muridnya Imam Kisai Ahli Kirra'at 7 Jadi Ujar Imam Farah Nge Kuluma Setiap Sesuatu Wasala Ilal Insani Minal Pahami Pahu Kalamun Kulun ulang Kuluma Setiap Sesuatu Setiap Sesuatu Wasala Ilal Insan Yang Sampai Itu Ma Kepada Manusia Beyan Nyama Minal Pahami Daripada Paham Punya Sesuatu Itu Maulah Paham Manusia Pahu Kalam Maka Disebut Namanya Kalam Kalam Berarti Pahamannya Sama ini Menurut Ulama Lugat Isyarat Itu Kalam Ikem Berapa Berapa Hari Sehari Sehari Itu Berapa Kali Makan Najat Itu Kalam Ikem Berapa Sehari Berapa Kali Makan Najat Berapa Itu Kalam Kalam Itu Kalam Nah Berarti Lampu Mirah Lampu Mirah Itu adalah Suaranya Lampu Mirah Adalah Suaranya Nah Mulai Ada Suara Lampu Mirah Itu adalah Hurufnya Mulai Ada Ini Ini Alahan Pada Satu Huruf Ini Alahan Pada Satu Kalimat Jadi Ulama Lugat Ulama Lugat Meartii Kalam Itu Bepandir Isarat Setiap Sesuatu Sampai Ke Utak Kita Paham Kita Umum Kalam Berarti Lampu Mirah Kalam Lampu Munyet Munyet Tarus Lampu Abang Berhenti Munyet Lampu Hijau Tarus Munyet Lampu Kuning Hati Hati Atau Lajui Gas Kain Abang Hujur Juga Hujur Munyet Lampu Lampu Kuning Gencang Menggas Cangang Polisi Jadi Bu Untung Padahal Berarti Kalam Kalam Punya Setiap Sesuatu Paham Kalam Jadi Kita Belajar Mantik Belajar Lugat Ini Mengerti Belajaran Lawan Ulan Paham Ampian Itu Kalamnya Padahal Berhurup Guru Anur Sadang Ampian Kerida hurufnya Cuma Ulun Paham Atopian Sudah Melipat Kitab Membuat Kedampas Ulun Belum Melipat Membuat Ulun Paham 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 Guru Mantik Karena Di dalam Ilmu Lugat Ada Bentuk Isharat Betang Tubuh Ternyata Bahasa Itu Kalam Lagunya Sekuntum Mawar Merah Yang Kau Berikan Di Malam Ahad Aku Mengerti Apa Maksudmu Sekuntum Mawar Merah Itu Kedidah Huruf Sekuntum Mawar Merah Itu Kedidah Suara Cuma Mengerti Arti Sekuntum Mawar Merah Apa Artinya Sarang Hiyo Lain Sarang Sarang Tauman Sarang Hiyo Kalau Bahasa Arab Kalau Bahasa Inggris Alabiu Alafiu Mudah Paham InsyaAllah Sudah Mulai Kalam Terakhir Yang keempat Hanyar Kalam Menurut Ilmu Tauhid Kalam Menurut Ilmu Tauhid Tak ada Huruf Tak ada Suara Dan tidak Ada Susunan Tidak Ada Tertib Kalau kita Geritik Hati Masih Ada Tertib Ini Di Dada Unda Bulik Handak Makan Bulik Pengajian Unda Handak Makan Memang Ulun Mendengar Bergeritik Di hati Kedidah Huruf Cuma Ada Tertib Di hati Aku Handak Makan Ada Aku Hanyar Handak Mudah Paham Kalam Allah Kedidah Huruf Kalam Allah Kedidah Suara Kalam Allah Kedidah Tertib Masuk Akal Masuk Akal Tuh Tadi Mulai Dari Kalam Menurut Nahu Berubah Menjadi Kalam Menurut Fikih Tajun Kepada Kalam Menurut Lugat Bahasa Jatuh Kepada Kalam Menurut Ilmu Tauhid Ulun Percaya Banget Kalam Allah Kedidah Huruf Kedidah Suara Guru Dalilnya Guru Dalilnya 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 Tiga macam Ada Tiga Dalil Kayapa Nabi Musa Memaham Kalam Allah Kedidah Huruf Kedidah Suara Nomor Dalilnya Dalilnya Laisa Kamis Lihi Syaiun Itu Panting Banget Kaididah Kurannya Itu Nah Diulah Kaididah Laisa Kamis Lihi Syaiun Atau Walam Yakullahu Kupuan 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 Kapaah Sekupu Sama Jadi Tidak Ada Bagi Tuhan Itu Kupuan Ahad Seorang Pun Kada Denam Menyamai Allah Sama Haja Kada Sama Haja Kada Apalagi Labih Pada Tuhan Karena Semalam Kaididahnya Al-Khalik Laisa Kal Makhluk Tuhan Pencipta Kada Mungkin Sama Lawan Yang Dicipta Kursi Kada Mungkin Sama Lawan Tukang Kursi Cobaan Pian Memadahkan Sama Terabang Kursi Sari Ampun Kursi Cobaan Kita Tuhan Itu Bisi Kalam Ada Huruf Ada Suara Ada Huruf Ada Suara Berarti Sama Siapa Sama Kita Manusia Menyedipadahkan Sama Sama Memadahkan Sama Kursi Itu Suul Adab Menghinakan Allah Nomor Satu Ingat Laisa Kamis Lihi Syaiun Mengapa Kalam Allah Kedadah Huruf Mengapa Kalam Allah Kedadah Suara Jawabannya Satu Laisa Khamis Lihi Karena Kada Mungkin Allah Sama Lawan Kita Kita Ada Huruf Kita Ada Suara Kalam Allah Kedadah Sama Timbul Di hati Buruk Kayak Apa Nabi Musa Memaham Kayak Nabi Muhammad Isra Me'rat Bepandir Lawan Tuhan Memaham Dalil Kedua Dalil Yang Kedua Dalil Yang Kedua Di Dalam Surah Yasin In Nama Amruhu In Nama Amruhu Iza Arada Sayan Ayakul Lahu Kun Payakun Empat Batakun Tuhan Kudrat Kedadah Tuhan Kudrat Kedadah Tuhan Kudrat Allah Maha Kuasa Allah Mampulah Menjadiakan Nabi Muhammad Menjadikan Nabi Musa Atau Menjadikan Sayyidina Jibril Langsung Mendengar Kalam Allah Kedada Huruf Kedada Suara Jawabannya Mampu Karena Inama Amruhu Iza Arada Sayan Ayakul Lahu Kun Tidak Ada Mustahil Begitu Apalagi Kita Membaca Hadis Kita Membaca Tarikh Ya Lala Napa Geram Kita Membaca Hadis Membaca Tarikh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walai Wasallam Jangan Pian Kalam Allah Kedada Huruf Kedada Suaranya Banda Mati Banda Mati Banda Mati Banda Mati Ngaran Mati Ngaran Mati Maulah Mati Mencoba Hidup Banda Mati Di dalam Tarikh Di dalam Hadis Nabi Muhammad Pernahlah Mendengar Mimber Menangis Nabi Kita Diulahkan Mimber Lalu Batang Puhun Korma Nang Ditabang Nang Mantuk Dinaiki Nabi Muhammad Menangis Bahkan Waktu itu Yang mendengar Menangis Itu bukan Nabi Muhammad Sama segitang Sahabat Mendengar Kayak Kakanakan Menangis Yang diparaki Nabi Yang kayak Dibisai Nabi Yang Nabi Ikan Handak Kutanam Di kabun Kutanam Ketumbuh Atau Ikan Handak Di surga Ditanam Karena Dibuahnya Dimakan oleh Orang surga Lalu Inya Memilih Inta Tanam Di surga Yang Disahid Banda Mati Kada Bisa Bepandir Ternyata Nabi Muhammad Mendengar Kalamnya Betang Korma Bahkan Di dalam kitab Lagi ada Zira Ulmas Mum Zira Itu Nabi Muhammad Ibernya Kambing Di Sambelih Paha Nabi Muhammad Tuh Ketujuh Pahanya Sekalinya Diracuni Uli Bebinian Yahudi Diracuni Uli Bebinian Yahudi Ketika Saruan Diundang Nabi Sekalinya Paha Nang Kambing Nang Beracun Itu Beucap Nah Penjar Latakul Ani Lian Mas Mumun Mumun Kadahila Pada salah Sama itu Jangan Pian Makan Ulun Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pian Jangan Makan Ulun Jangan Latakul Latakul Ani Ini Mas Mumun Ulun Sudah Diracuni Apa Nabi Kada Jadi Memakan Ada Seikung Sahabat Meninggal Karena Racun Wah Kada Gegampangan Pertanyaan Ulun Benda mati Besuara Nang Nyahibat Lagi Nabi Muhammad Mendengar Apalagi Kalam Allah Benda Mati Allah Cipta Akan Bepandir Nabi Muhammad Mendengar Apanya Nang Kadakawa Di Tuhan Allah Itu Jailul Kalam Allah Mampu Menciptakan Omong Di Benda Mati Dan Allah Mampu Menjadi Pendengaran Kita Manusia Benda Mati Bepandir Sebenarnya Bukan itu Puhun Najib Beri Salam Assalamualika Ya Rasulullah Batu Batu Alhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wala Batu 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 Itu Benda Mati Ternyata Allah Mampu Menjadi Umum Dan Mampu Menjadikan Nabi Muhammad Mendengar Tasbih Batu Jadi Kadada Sesuatu Yang Mustahil Bagi Allah Dua Sudah Inama Amruhu Iza Aradashayan Ayakulalahukun Payakun Anugurwainah Ulun Tatep Masih Ragu-ragu Ulun Masih Ragu-ragu Kayak apa Pertanyaan Menjadi Waswis Di hati Ulun Kayak Apalah Memaham Kadada Huruf Kayak Apalah Kayak Munyak Masih Ada Kayipalah Kayipalah Dalil Yang Ketiga Dalil Yang Ketiga Layus Al Am Mayap Al Wahum Yus Alun Jangan Ditanya Sesuatu Gewian Tuhan Jangan Ditanya Tuhan Kan Kudret Kayak Apalah Jangan Ditanya Layus Al Am Mayap Al Wahum Yus Alun Mereka Haja Yang Ditanya Situ Ingat Lawan Tuhan Situ Sembah Yang Situ Puasa Situ Beibadah Situ Becah Quran Situ Ngintuh Aja Kada Usah Kayapalah Kayapalah Ada Kaidah Tauhir Kaidah Sama Ini Su'alul Kaifiyah Bertanya Tentang Kayapalah Kayapalah Su'alul Kaifiyah Pidhati Ta'ala Wasipat Tihi Ta'ala Muhalun Mustahil Kenapa jadi Mustahil Karena Kaipiyah Itu Bagi kita Majhul Itu perkara Gaib Utak Kita Kada Mampu Oleh karena itu Kita belajar Sifat 20 Padahal Tuhan Lebih Pada Sifat 20 Mengapa 20 Itu Ada Delilnya Kita Kada Mampu Kita Mampu Kita Mampu Mengenal Tuhan Kamal Mampu Ingen 20 Mudah Paham InsyaAllah Jadi Sekali lagi Kita ahli sunnah Berwajah ma'ah Meyakini Kalam Allah Kada Suara Ya kah Dalilnya Apa Dalilnya Yang pertama Dalil yang kedua Masih timbul di hati Kayapalah Dalil yang ketiga Jangan ditakuni Kudret Allah Jangan Kada boleh Mana kuni Utak Kita Meletuk Hancur Nah Sama itu Mudah Jangan paham InsyaAllah Sambungannya Kita lihat Firman Allah Ta'ala Wa kalam Allah Musa Taklima Artinya Berkata-kata Allah Ta'ala Akan Nabi Musa Akan Sempurna Kata-kata Adanya Ada Kalau kalimat Taklima Taklima Kami belajar Belagoh Belajar Nahod Hanya kebelagah Di dalam ilmu Nahod Taklima Itu Jadi Mapul Mutlak Ya kan Mapul Mutlak Kalam Yukal Limu Takliman Nah Mapul Mutlak Itu Mapul Mutlak Nggak Itu jadi Taukit Taukit Karena sudah ada Kal Kalama Kalam Yukal Limu Takliman Di dalam Dalam Ilmu Balagah Pulang Taukit Itu Fungsinya Menghilangkan Majas Taukit Itu Fungsinya Menghilangkan Taukit Itu Fungsinya Menghilangkan Majas Ja' 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 Ja'idun Datang Si Ja'id Itu Boleh Kalam Hakiki Boleh Kalam Majasi Ternyata Jahitnya Ada Datang Anu Datang Bupati Bupati Datang Soalnya Wakilnya Warah Berarti Kita Menyambat Bupati Datang Itu Majas Mudah Datang Si Ja'id Ja' Sekalinya Surat Nyawarah Paham Nah Itu Majas Sama Ini Buat Taukit Buat Taukit Buat Taukit Ja' Ja'idun Napsuho Datang Ja'id Napsuho Dirinya Ja'id Berarti Hilang Majas Siapa Penang Datang Si Ja'idnya Asli Berarti Kalam Kalam Allah Musa 5 Bepandir Memandiri Allah Akan Musa Akan Sebagaimana Bepandir Berarti Pandirnya Allah Kepada Musa Bigairi Wasitatin Tanpa Ada Wasita Supaya Apa Supaya Kita Menapiakan Iblis Dia Menyebelajar Surah Al-Baqarah Penciptaan Nabi Adam Lalu Malaikat Disuruh Sujud Lawan Nabi Adam Ternyata Iblis Kedahakon Sujud Allah Usir Kalau Iblis Keluar Iblis Saklan Iblis Ya Rab Wahid Tuhan Panjang Umur Sampai Hari Dibangkit Sampai hari Kiamat Kayaknya Iblis Itu Bepandir Lawan Siapa Kalau Kita Memaham Surah Al-Baqarah Kayaknya Bukan Kayaknya Lagi Iblis Itu Muka Lama Bepandir Lawan Tuhan Itu Bepandir Lawan Tuhannya Itu Biwasitatin Dengan Perantaraan Malaikat Bukan Tuhan Langsung Munya Tuhan Langsung Kayaknya Derajatnya Sama Kalau Nabi Musa Mudah Paham InsyaAllah Mudah Paham InsyaAllah Nah Jadi Kalau Allah Musa Taklimah Itu Menunjukkan Nabi Musa Itu Mulia Jangan Dipadahakan Iblis Kayak Nabi Musa Karena Iblis Bepandir Juga Lawan Tuhan Iblis Bepandir Lawan Tuhan Biwasita Ada pun Musa Bepandir Lawan Tuhan Bi Gairi Wasita Mengapa Karena Kalimatnya Taklimah Menghilangkan Majas Itu Kami Belajar Nahu Itu Kami Belajar Belagah Jadi Ilmu Nahu Ilmu Belagah Menolongi Memahamkan Taksir Nah Jadi Ujur Sekalipun Kayaknya Iblis Bepandir Lawan Tuhan Itu Itu Sebenarnya Biwasita Ada Perantaraan Mudah Paham Insyaallah Insyaallah Nah Inilah Keistimewan Nabi Musa Jadi Nabi Musa Itu Digeler Dengan Kalamullah Atau Kalimullah Itulah Nabi Musa Cucok Nabi Muhammad Ketika Isra Mi'rat Nabi Musa Itu Di langit Ke Keenam Langit pertama Nabi Adam Langit kedua Nabi Yahya Dengan Nabi Isa Langit ketiga Nabi Yusuf Langit keempat Nabi Idris Langit kelima Nabi Harun Langit keenam Nabi Musa Langit ketujuh Nabi Ibrahim Ketika Nabi kita Dapat Perintah Sembah Yang lima puluh Waktu Asal pertama kali Ketika Kaliwati Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim Napa nih Oleh-oleh Sembah Yang lima puluh Waktu Bah Jakanya Nangin Selajur Setengah jam Ajan Nanglima Ngin Banyak Tadar Ya Allah Jamakasar Sampai Nabi Musa Nabi Musa Raji Rabaka Ano Muhammad Bulik Katuhan Raji Rabaka Mengapa gerang Lian Naumataka Latatiku Jalika Umat Ika Muhammad Kada Sanggup Muhammad Ini naumatku Nabi Israel Nah Sehari dua kali Sembah yang pagi sore Banyak Nang ada Sembah yang Nabi Musa Sayang Lawan kita Nabi Musa Sayang Lawan kita Sayang Mengapa gerang Karena Sudah contoh Umat Nabi Musa Benih Israel Awak genal-genal Dua kali Sehari Ada Sembah yang Cucok Cucok Nang Wainah Laka Biretun Ila Alal Hashi Cucok Nang Was Tainu Disabri Was Was Salah Apalagi Semuanya Wainah Laka Biretun Sambah yang Itu Beret Naksu Nang Beret Sambah yang Subuh Dua raka Aja Banyak Nama layor Nya Beret Naksu Ini Beret Jadi Ulih Karena Itu Boleh Mengapa Nabi Musa Nabi Musa Itu Desar Menteri Penarangan Desar Umum Lain Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Makamnya Makam Halil Halil Halilullah Kekasih Ngarang Kekasih Itu Pasti Taslim Adamul Mukalama Adamul Eitirat Muhammad Napa Ulihi Sambah yang 50 Waktu Nabi Ibrahim Inggih Pun Nya Orang Nang Jatuh Cinta Itu Dinta Lain Nabi Musa Nabi Musa Apa Nabi Musa 50 Blik 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 Bepaling Kurang 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 Umat Ujah Kedakawaan Paling umat Iqam Muhammad Mengapa Nabi Musa Ini Desar Mantri Penaranan Kedakawa Ini Desar Tugasnya Bepandir Supaya Paham Kita Apakah Istimewaan Nabi Musa Kita Berterima kasih Nabi Musa Seandainya Nabi Musa Menyuruh Selesai 50 Sehari Nang 5 Ini Ada Nang bilang Kambingan Nang bilang Hadangan Hirang Sama sekali Paham Istiarah Sambungannya Maka Patut Bagi Mu'min Mu'tah Kir Nang Mayakin Allah Tuh Umung Bepandir Bahwa Ia Banyak Banyak Memberi Zikir Pada Allah Ta'ala Dengan Pengharapan Sebutan Allah Jua Adanya Jeze Uzzikri Zikrun Di dalam Al-Quran Fadzukuruni Pakai Fadzukuruni Azkurkum Fadzukuruni Jawab amar Azkurkum Ingat Ika melawan Aku Niscaya Aku pun Ingat Melawan Mengapa Kita hidup Susah Galau Galisah Ano Kita nih Banyak Lupa Melawan Tuhan Coba Kita ingat Melawan Tuhan Insya Allah Allah pun Ingat Melawan Kita Ingat Itu Belasanya Ingat Ayy Guru Mengapa Jadi ada Kalam Kan kalam Itu kan Menyebut Zikir Zikir Itu kan Menyebut Kalam Itu Memandir Mudah Kita ketujuh Memandir Allah Mudah Kita ketujuh Memandir Nabi Muhammad Mudah Kita ketujuh Memandir Ilmu Ini zikir Az-zikru Ma Yuthabu Ala Ka Ilihi Zikir Itu Sesuatu Yang Diberi Pahala Orang Yang Mengata Membaca Salawat Zikir Membaca Tasbih Zikir Ini Kita Belajaran Kaluar Dimuntung Ilmu Dapet Pahala Berarti Zikir Majlis Zikir Majlis Ilmu Baca Quran Quran Itu Zikir Karena Quran Itu Alkitab Al-Quran Berarti Orang Yang Membaca Quran Berarti Bejikir Orang Yang Membaca Salawat Berarti Zikir Orang Yang Mendengar Ilmu Agama Sajam Kita Duduk Sajam Bejikir Mudah Paham Mudah Kita Diingat Allah Dengan Nikmat Nikmatnya InsyaAllah Mudah Kita Murah Rejeki Mudah Kita Dimudahkan Hajat-hajat Kita Ada Amalan Ulun Menunjuki Amalan Amalan Apa Amalan Jikir Kadidah Huruf Kadidah Suara Sebagaimana Kalam Allah Sebagaimana Kalam Allah Kadidah Huruf Kadidah Suara Ulun Malam Ini InsyaAllah Menunjuki Amalan Jikir Sir Jikir Sir Itu Jikir Kadidah Huruf Kadidah Suara Pianto Ya Rana Ya Rana Berhuruf Kadidah Suara Kadidah Sekalinya Apa Jikir Namanya Jikir Sir Lain Jikir Jihar Lain Itu Dimuntung Jikir Sir Hanak Meneruti Nang Bila Harpin Wala Sauden Nah Apa Amalannya Nah Ulun Ambil Ini Amalan Di Dalam Kitab Dengan Riwayat Sahal Bin Abdullah Atas Tiri Sahal Bin Abdullah Atas Tiri Ini Wali Allah Ta'ala Makamnya Makam Nabi Yahya Kakanakan Sudah jadi Wali Apa Amalannya Nah Amalannya Ini Sidir Mulai lagi Kakanakan Sudah Diterbiah Paman Sidir Amalannya 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 Ika mandaklah Kuunjoki jikir sir Jikirnya kadeda huruf Jikirnya kadeda suara Amalakan sebelum guring Mudahan mulai malam ini insya Allah Amalannya apa? Tiga kalimat Tano minta dicatat bagi Amalannya tiga kalimat Sebut di dalam hati Jangan menggerakkan bibir Latuharek Shafatain Jangan menggerakkan dua bibir Mau nya menggerakkan dua bibir Tuh marahnya ada jikir sir Jikir jeher Yang pertama kalimatnya Allah selalu besertaku Allah besertaku Sebutnya sudah Yang kedua Allah Nazirun ilaya Allah Nazirun ilaya Nazara yang zuru Nazran pahuwa Nazirun Minzar kacamata Nazirun itu melihat Allah Nazirun ilaya Allah selalu melihat aku Dua surat Yang ketiga Allahu shahidi Allahu shahidi Shifnya pakai Ashhadu ala ilah Shahidi pakai alif Kada pakai ya Allahu shahidi Allah selalu menyaksikan Aku Ulun ulang Allahu ma'i Allah nazirun ilaya Allah Syahidi Sekali lagi Allahu ma'i Nomor dua Allahu nazirun ilaya Yang ketiga Allah Syahidi Berapa kali membacanya Tiga kali Ada ketiga kali dalam Garis miring Tujuh kali Garis miring Sablas kali Kayak apa Cara mengamalkannya Sama ini Amalkan dulu Tiga kali Rasakan dalam Beberapa hari Sebelum guring Berabahlah Entah Entah sudah baca Anang apa Anang dibaca Jadi Allahu ma'i Ini hati Jangan muntung Begerak Allah selalu besertaku Allah memandang aku Allah menjadi saksi Kepadaku Allah beserta aku Allah melihat aku Allah Mensaksiakan aku Allah beserta aku Allah melihat aku Allah menjadi saksi aku Sampai tiga kali Guring aja lagi Ramela Malam isok Ditu pulang Malam isok Sampai menderah daging Nah karena Naik akan ke tujuh Sampai tujuh Kali Amalakan beberapa hari Sudah menderah daging Amalakan sampai Sablas Kali Ulun lihat di dalam kitab Siapa tadi ngertanya Sahal bin Abdullah Atas tiri Satahun ya Satahun ya Satahun ya Satahun ya Nama amalakan Anak-anak guring Timbul Ladjatul ibadah Bahkan di dalam kitab itu Sampai-sampai Allahu Ma'i Allahu Nazirun ilaya Allahu Syahidi Tabawa Bawa Bukan sebelum guring Tabawa Bawa Waktu makan Waktu sembahyang Waktu bajalan Waktu Ini mudah duduk Nang kayak ini Rasakan Allah itu Beserta kita Allah itu di kitab Bidayatul Hidayah Allah itu Kawan Sahib Datiyun Selain Allah Sahibnya Aridiyun Ulun Bakawan Lawan Bini Ulun Selama di rumah Ulun Munya keluar rumah Ulun Berpisahan Lawan Bini Ulun Lawan Pian Bakawan Di majelis Munya tuntung Majelis Belikan Berarti Ulun Lawan Pian Bakawan Aridi Kalau kita Lawan Tuhan Di rumah Selalu Beserta Tuhan Di majelis Selalu Beserta Tuhan Di dunia Selalu Beserta Tuhan Mudahan Di kubur pun Selalu Beserta Tuhan Mungkin Kadidat Tuhan Kadidat Rahmat Tuhan Tuhan itu Munya Mau nunjukin Rahmat Berarti Kita Beserta Tuhan Mudahan Kubur kita Raubah Min Riyadil Jannah Mati Ini Bulek Kawan Bulek Di dunia Berpisah Belum Mati Mudahan Paham Jadi Jangan Jangan Hilangkan Allah Selalu Besertaku Bajalankah Makan Cuma Amalkan Dulu Sebelum Guring Ini Mudah Mulai Malam Ini Berangkat Tiga Kali Tiga Kali Tiga Kali Allah 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 Syahidi Ternyata Satahun Lazzatul Ibadah Itu Timbul Lazzat Ibadah Itu Timbul Bahkan Bahkan Bukan Ibadah Lagi Lazzat Ampun Maaf Sampai Balak Kehilangan Sandal Kebenjiran Apalagi Kehilangan Hilin Ketika Ma'amalkan Allah Allah Nazirun Ilaya Allah Syahidi Sidihan Kurih Di Ibadah Lezat Bahkan Di Dalam Balak Pun Lezat Mengapa Gerang Karena Memandang Allah Ma'rifah Lawan Allah Mudah Kita Hatinya Lawan Tuhan Hatinya Lawan Mahluk Sakit Hatinya Iji Rasa Rasa Tak Ambung Muji Muji Ya Kita Terkadang Kita Hati Itu Kada Lawan Tuhan Ketika Dikuji Orang Rasa Genal Gulu Bajo Lubang Hidung Aja Begenal Ketika Dihina Orang Sakit Itu Dalil Kita Itu Jauh Lawan Tuhan Coba Hati Lawan Tuhan Dipuji Orang Dihina Orang Alah Hadir Sawa Pujar Imam Buhari Al-Mawdih Wadjamu Indi Sawaun Orang Yang menguji Aku Orang Yang menghina Aku Di sisi Aku Sama Dipuji Kada Tersenjung Dihina Kada Tersinggung Pujar Pak Anies Baswedan Ano Bupati Apa Gebernur Gebernur DKI Jakarta Bukan DKI DKI Di DKI 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 Mudah Paham Dipuji Kada Betambah Amal Dihina Kada Berkurang Amal Mudah Kita Ma'allah Amin Sali lagi Orang Yang selalu Beserta Allah Insalah Orang Di dalam Nikmat Apalagi Di dalam Ibadah Sampai Belak Haja Jadi Nikmat Asal Memandang Allah Ala Takma Inu Kulu Buhum Bizikrillah Hubu Ahmad Kol Bisakan Mudahan Kita ingat Nabi Muhammad Mudahan Kita ingat Allah Disitulah Hati kita Jadi tenang Jadi gembira Sekalipun Jaman Wihni Jaman Balamu Musibah Nah kayak Iwak Di mana Di laut Sekalipun Iwak Itu Di laut Laut Itu Masin Nggak Dunia Darul Bela Dunia Itu Masin Eh Dunia Itu Sarang Bela Mudahan Kayak Iwak Di Banyu Sekalipun Inya Di laut Masin Nggak Selama Hidup Masin Munya Mati Jadi Iwak Wadi Mudahan Paham InsyaAllah Nah itu Mudah Mudahan Kemudian Kita Membahas Kadirun Muridun Alimun Sifat Makna Wiasa Lagi Akan Datang Mudahan Sehat Pagi Yang Umur Murah Rezeki Rencak Beumrah Bahaji Mudahan Anak Cucu Kita Soleh Soleh Yang Paling Penting Mudahan Mati Khusnul Khotimah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ar-Rahim